Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Poxen dalam Superman Oke teman-teman bagaimana kabarnya hari ini Semoga teman-teman dimanapun berada Tentunya bersama Ayah Bunda selalu ada dalam lindungan Allah SWT Amin ya Allah ya Rabbah mahalamin Baik teman-teman Pada kali ini Poxen mau menyampaikan materi terakhir nih teman-teman Di KD 3.3 ya teman-teman Yaitu pembagian bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif teman-teman Tentu teman-teman sudah tidak pusing lagi ya Tentu teman-teman sudah tidak bingung lagi ya dengan materi ini Karena ini materi hanya sebagai pelengkap saja teman-teman Hanya sebagai penguat saja teman-teman Tentunya teman-teman sudah memahami materi yang dari awal sampai akhir ya teman-teman Baik teman-teman Harapannya setelah teman-teman menyaksikan video kali ini Teman-teman mampu membagi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif Atau sebaliknya ya teman-teman Tentunya menggunakan garis bilangan Oke teman-teman Untuk lebih lengkapnya kita simak penjelasan sebagai berikut Pembagian menggunakan garis bilangan Sama seperti operasi perkalian Operasi pembagian juga dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan Namun tentu ada perbedaan dalam menggunakannya Untuk mengetahui cara menggunakan garis bilangan Dalam menyelesaikan operasi hitung pembagian Teman-teman simak terus penjelasannya ya Baik teman-teman mari kita lakukan Buatlah sebuah garis bilangan pada kertas Ikuti langkah-langkah berikut untuk menghitung 9 dibagi 3 Simpan bendera di posisi 0 Hadapkan bendera ke arah kanan Karena 3 bilangan bulat positif Beri tanda pada bilangan yang dituju Yaitu 9 Bendera melangkah maju sampai pada 9 Masing-masing langkah sebanyak 3 satuan Hitung banyak langkah yang dihasilkan hingga bendera sampai pada 9 Banyak langkah adalah jawaban dari operasi pembagian Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3 Oke teman-teman kesimpulan dari pemaparan materi kali ini Yaitu Cara ini hanya berlaku untuk pembagian bilangan bulat positif Dengan bilangan bulat positif Serta pembagian bilangan bulat negatif Dengan bilangan bulat positif Oleh karena itu Pembagian bilangan bulat positif Oleh bilangan bulat negatif Maka akan menghasilkan bilangan bulat negatif Pembagian bilangan bulat negatif Oleh bilangan bulat positif Maka akan menghasilkan bilangan bulat negatif Dan pembagian bilangan bulat negatif Oleh bilangan bulat negatif Akan menghasilkan bilangan bulat positif Nah teman-teman latihlah terus kemampuan teman-teman untuk pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif atau sebaliknya ya teman-teman Oke teman-teman bagaimana nih setelah menyaksikan video penjelasan materi kali ini Harapannya sekali lagi teman-teman dapat memahaminya ya Oke mungkin ini saja yang dapat paus saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam Superman Sampai jumpa di video selanjutnya